Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Satria Destrian Di video kali ini kita akan coba membuat video untuk intro dan opro Jadi biasanya video intro dan opro ini digunakan untuk opening dan penutup Ketika teman-teman melakukan pengeditan sebuah video Jadi buat teman-teman pemula yang memang males untuk membuat kreasi sendiri Bisa memanfaatkan beberapa template yang mungkin bisa teman-teman nanti gunakan Di website yang akan kita bahas dalam video ini Jadi memang simple banget sih teman-teman karena disitu sudah ada beberapa template yang bisa teman-teman gunakan Karena tanpa menggunakan aplikasi editor seperti Adobe Premiere, Vegas, dan lain-lain Teman-teman sudah bisa menghasilkan sebuah video dengan kualitas 720p ya teman-teman Yaitu video intronya Nah teman-teman tinggal pilih aja template-nya Nah bagaimana sih caranya? Caranya seperti ini teman-teman Jadi teman-teman harus buka website-nya Di sini website-nya adalah videocrypt.com teman-teman Nah sebelum teman-teman melakukan editor Teman-teman akan diarahkan untuk melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu Setelah proses pendaftaran selesai Teman-teman akan diarahkan ke form login Nah teman-teman tinggal login aja Setelah login teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali pilihan template yang bisa teman-teman gunakan Di sini ada yang tipe gratis, ada yang tipe berbayar Perbedaannya di kualitas ekspornya ya teman-teman Nah di sini teman-teman bisa menempatkan juga sebagai pembuatan video-video lainnya Mungkin sebagai video untuk produk Ataupun video-video lainnya teman-teman seperti itu Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri di website-nya ada kelihatan keterangan Ini untuk keterangan produk Kemudian ada yang lainnya ya teman-teman bisa teman-teman gunakan Jadi kalau memang lagi stuck untuk membuat ide PAPP lainnya teman-teman bisa manfaatkan aja Untuk tempat-tempat yang disediakan ini Nah di sini ada satu kategori yang saya jelaskan tadi teman-teman Yaitu intro ya Jadi teman-teman bisa pilih aja beberapa Beberapa contoh-contoh video untuk intro Yang teman-teman gunakan dalam video youtube teman-teman Di sini kita tinggal cari aja ya Sesuaikan aja kita ambil contoh aja ya teman-teman Nah kita coba ambil ini ya teman-teman Nah ini tinggal kita klik use template teman-teman Tinggal kita kenakan use Dia akan diarahkan ke halaman editing Nah sebenarnya editingnya sama aja Nggak terlalu susah juga kan Di sini ada skinnya tinggal teman-teman tambahkan aja Tapi kalau nggak mau ribet teman-teman tinggal ganti aja nih bagian logonya ini Diganti dengan gambar yang teman-teman miliki Seperti itu Caranya tinggal di klik aja ya kan Ini bisa teman-teman klik upload Atau kalau sudah ada Ini seperti ini Saya sudah memiliki logo Tinggal ditambahkan aja nih Nah dia akan masuk ke teman-teman ke sini Kemudian untuk bagian link Tinggal teman-teman ganti aja Misalkan bbw Nama Sebelumnya kalau teman-teman ingin melihat Tinggal klik aja nih play all from secret Nah seperti itu teman-teman Ini cukup menarik bukan untuk Pembuatan video seperti ini Simple banget Tinggal gunakan template yang ada Tinggal ganti gambar dan tulisan yang teman-teman inginkan Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengkreasi dengan desain yang lain Ya teman-teman tinggal tambahkan aja Seperti di sini ada video, image, musik, dan text lainnya Seperti itu teman-teman Sesukan aja dengan kreasi yang teman-teman inginkan Nah setelah selesai proses editingnya Teman-teman bisa lakukan pen-downloadan Tinggal klik download ya teman-teman Tadi yang seperti saya jelaskan Bahwasannya perbedaan antara premium dan gratis Ada di bagian exportnya Untuk bagian gratis Dia hanya 720p Tapi ini sudah cukup lumayan sih teman-teman Untuk video intro aja Nah kita klik export Kita tunggu Nah dia akan merender ya Proses renderingnya dilakukan di dalam server Jadi tidak memakan beban ke komputer ya Di sini dia memakan beban di dalam server yang dimiliki oleh video clip ini ya teman-teman Seperti itu Tunggu sampai berapa menit ya teman-teman Cara seperti itu setelah dia proses selesai Tinggal di klik download di bagian ini teman-teman Teman-teman nanti akan mendapatkan hasilnya di dalam komputer yang teman-teman miliki Seperti itu teman-teman Nah setelah selesai teman-teman bisa lakukan editing lagi di Adobe Primernya Nah kenapa golong balik ya karena memang kita untuk pembuatan intro itu kan memang memiliki Proses yang agak susah ya Maksudnya memiliki harus memiliki kreasi seperti itu Nah teman-teman yang memang males untuk mengedit untuk intronya Teman-teman bisa manfaatkan aja template yang ada Nah ini sudah selesai kita klik download Setelah download teman-teman bisa lihat kita coba buka ya teman-teman Nah kualitasnya pun sudah lumayan ya teman-teman Nah seperti itu teman-teman Maka proses editing untuk intro atau one of pro nya sudah berhasil teman-teman lakukan Nah selain daripada untuk pembuatan intro teman-teman juga bisa gunakan ini untuk membuat review produk dan lain-lainnya Nah teman-teman tinggal teman-teman cari aja beberapa template yang dibutuhkan Seperti itu oke teman-teman Mungkin itu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman yang memang masih pemula seperti saya Bisa memanfaatkan hal-hal yang bisa dipermudah oleh orang-orang yang sudah membuatkan website Ataupun aplikasi-aplikasi guna mempermudah kita sebagai youtuber pemula seperti itu teman-teman Oke teman-teman video ini sampai disini aja Jangan lupa di like dan di subscribe Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu dan selalu dimudahkan rejeki dimanapun teman-teman berada Sampai kembali lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton